Intro Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama Kalam Ramadan Saya akan meneruskan penjelasan tentang kriteria mu'min yang sukses Yang ketiga adalah Orang-orang yang menunaikan zakatnya Setelah orang itu sanggup meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya Pasti dia akan lebih mudah untuk mengeluarkan harta zakatnya Zakat itu dalam Islam adalah hal yang sangat penting Sehingga Abu Bakar ketika menjadi khalifah Yang dilakukan pertama adalah Memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat Artinya orang yang rajin sholat tetapi dia enggan membayar zakat Maka sholatnya itu dianggap tidak ada gunanya Karena dia sholat orang yang sholat baik itu hanya baik untuk kepentingan pribadinya Tetapi tidak memiliki kepedulian sosial Padahal Islam itu tidak mencukupkan orang hanya baik secara ritual Baik secara pribadi atau dia hanya saleh secara ritual tetapi tidak memiliki kesalahan sosial Perpaduan antara kesalahan ritual dengan kesalahan sosial itulah Yang kemudian mewujud dalam bentuk rukun Islam yang bernama sholat kemudian disempurnakan dengan zakat Orang kaya yang tidak mau membayar zakat itu lebih jelek lebih jahat daripada pencuri Kalau pencuri itu biasanya memilih mengambil harta milik orang kaya Tetapi orang yang enggan membayar zakat itu adalah orang yang merampas hak fakir miskin Padahal dia kaya berarti dapat disebut orang yang enggan membayar zakat itu bisa dikatakan lebih jelek daripada pencuri Pemirsa kalam Ramadan yang berbahagia Tanda yang keempat orang yang sukses dari orang beriman adalah Orang-orang yang bisa memelihara kemaluannya Orang yang bisa menjaga kemaluannya Kejuali untuk istri-istrinya atau budak-budaknya Maka barang siapa yang mencari dibalik itu dia termasuk orang-orang yang melampaui batas Menjaga kemaluan itu sekarang menjadi perkara yang tidak sederhana Bahkan setelah ada gejala yang memarak di negara kita Kelompok-kelompok tertentu yang ingin LGBT dilegalkan Pada beberapa bulan terakhir ini ada gejala yang lebih mengerikan lagi Yakni kelompok orang yang kerjaannya tukar-menukar istri Itu kan di luar kebiasaan manusiawi Apalagi menurut berita Tukar-menukar istri itu tidak berdasarkan senang dan tidak senang Tapi bahkan berdasarkan undian Ini manusia model apa yang seperti ini Maka Islam sangat mengajarkan agar orang itu bisa menjaga kemaluannya Menjaga kemaluan itu termasuk di samping bergaul dengan orang lain Lawan jenis itu juga termasuk berpakaian Berpakaian yang mengumbar aurot itu termasuk orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya Saya sering menyampaikan secara berseloroh Ketika ada perempuan yang berpakaian tidak baik Itu bisa menimbulkan penyakit asam aurot bagi laki-laki Dan itu bisa membahayakan pergaulan antar sesama orang Nah untuk itu Islam sangat menjaga pergaulan Dan ini bagian dari keunggulan moral seseorang itu Terlihat pada salah satunya adalah aspek kemampuan menjaga kemaluan Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Barang siapa orang mu'min yang bisa menjaga on derdil yang ada di antara dua kumisnya Dan yang ada di antara dua kakinya Maka dia saya jamin dengan surga Nah itu kan berarti menjaga lisan dan menjaga kemaluan Nah untuk itu ini berlaku bagi siapa saja Bukan hanya anak muda tetapi juga orang tua pun Masih banyak kita lihat yang salah kelakuan Gara-gara tidak bisa menjaga kemaluan Jadi Islam itu ukurannya sangat jelas dan konkret Orang yang bermoral tinggi itu adalah orang yang bisa mengendalikan lisannya Juga bisa mengendalikan kemaluannya Pemirsa kalam Ramadan yang berbahagia Untuk itu kita perlu menguatkan bukan hanya pada diri kita Tetapi juga pada anak cucu keluarga kita masing-masing Supaya bisa terkendali dalam urusan yang satu ini Orang bisa jadi dia saleh secara ritual Dia tekun beribadah Sholatnya bagus, puasannya bagus Kemudian hajinya bagus Berkali-kali menunaikan ibadah umroh Tetapi kalau dia itu tidak bisa menjaga lisannya Tidak bisa menjaga kemaluannya Maka ibadahnya yang bagus tadi menjadi tidak bermakna Nah sehingga Islam itu Aturannya adalah satu kesatuan yang utuh Sejak urusan ritual kepada Allah Hubungan langsung kepada Allah Yang disebut dengan ibadah mahluk Dengan urusan muamalah duniawiah Pergaulan sesama manusia Pergaulan sosial Yang diatur dengan sangat baik Jadi ketika hanya orang mementingkan satu aspek saja Dia tidak termasuk hamba yang dicintai oleh Allah SWT Untuk itu saya sekali lagi mengajak Marilah kita tekuni bersama-sama Pembinaan kepada anak-anak muda kita Supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas Pemirsa kalam Ramadan Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton!